mengakhiri tahun ini maka satu hal yang harus kita perhatikan yaitu kembali melihat apa yang menjadi janji Tuhan apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita nah saudara saya ajak kita kembali mari kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang ke-2 Ibrani 12 ayat 1 dan ayatnya yang ke-2 nah judul perikopnya ini adalah supaya nasihat supaya bertekun dalam iman ini menjadi sebuah pesan bagi kita malam ini supaya hari ini juga ini menjadi pesan khusus bagi kita dalam mengakhiri tahun 2023 ini supaya kita harus bertekun di dalam iman karena pada waktu Yesus datang kali yang ke-2 nanti maka dia akan bertanya di dalam kitab Roma berkata begini adakah iman di bumi ini waktu Yesus datang Tuhan tidak mencari yang lain dia mencari orang yang beriman amin saudara dan tidak seorang pun bisa layak kepada Tuhan dalam firman Tuhan tanpa iman iman kita lah yang akan membawa kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan bukan saja hari ini mengakhiri tahun 2023 ini tapi terlebih ketika kita memasuki tahun 2024 ada banyak para peneliti ada banyak para pakar justru bertolak belakang dengan doa kita hari ini banyak orang berpendapat 2024 akan terjadi hal-hal yang lebih ribet akan terjadi hal-hal yang seperti hal-hal yang kekacau dan segala macam ada malah ada yang berkata ada komet yang jahat itu akan datang ke bumi dan segala macam namun hari ini saudara saya mau katakan kepada kita kita tidak perlu memikirkan keadaan untuk hari besok itu ya tahun depan itu seperti apa terjadi kita tidak perlu memusingkan diri kita dengan itu karena kalau kita hidup pun hari ini di dunia ini ini semua karena Tuhan menolong kita adakah diantara Bapak Ibu hari ini kita menjalani satu tahun ini karena kemampuan kekuatan kita bisa angkat tangan Bapak Ibu halo karena kekuatan kita kita menjalani tahun ini tidak Bapak Ibu semua karena kasih Tuhan amin Bapak Ibu Tuhan cabut saja tidak perlu capek Tuhan mencabut sudah selesai amin saudara tapi perhatikan Tuhan mas izinkan kita hari ini masuk lagi di 2023 ini kita bisa lewati lagi semuanya waktu kita masuk di awal tahun 2023 saja kita sudah berpikir Tuhan bagaimana ini anakku akan lulus bagaimana ini Tuhan bagaimana itu bagaimana itu eh begitu kita masuk dan kita jalani bisa semua halo apakah karena kemampuan kita tidak saudara tidak saudara saya melihat semua jemaat Rehobot segar-segar membuktikan bahwa kita semuanya diberkati Tuhan baik jemaat Rehobot yang baru pulang ya anak-anak muda anak-anak Rehobot yang kuliah di luar datang saya melihat semuanya ganteng-ganteng cantik-cantik segar-segar diberkati Tuhan semua tidak ya tepuk tangan ya artinya apa dipelihara diberkati Tuhan bahkan ada banyak kabar-kabar yang kita dengar tentang keluarga-keluarga kita disungguh diberkati oleh Tuhan dilawat oleh Tuhan karena itu apa yang harus kita apa yang ingin Tuhan untuk kita lakukan kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2023 ini maka yang Tuhan ingin ya untuk kita lakukan yaitu di ayat 1 yaitu supaya kita menanggalkan semua dosa ya meninggalkan menanggalkan semua dosa yang selama ini merintangi menghalangi Yesaya 59 1-2 bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong kita bukan kurang tajam pendengarannya mendengarkan setiap doa dan seruan kita tapi menjadi penghalang perintang itu adalah dosa kita nah kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan maka mari kita tanggalkan semua dosa yang melilit mengikat kita hal-hal yang membuat kita masih jauh dari Tuhan 2023 ini keadaan-keadaan yang menghalangi kita untuk lebih dekat lebih intim dengan Tuhan mari kita coba hancurkan dia mari kita coba putuskan dia dan hari ini di malam ini juga seiring dengan kita tinggalkan tahun yang lama 2023 ini mari kita ambil satu komitmen kita ambil keputusan untuk kita bukan hanya akan dibawa di tahun yang baru dan mari kita minta satu hal yang tidak bisa kita lepaskan ini kalau saya mau ajarkan kita jangan minta kekayaan dulu jangan minta yang lain tapi minta begini Tuhan bahwa aku di tahun 2024 ini semakin mengasihimu semakin mencintai amin saudara karena firman Tuhan berkata banyak orang yang dipilih banyak orang dipanggil sedikit yang banyak orang dipanggil sedikit yang dipilih saudara nah saudara kasihi Tuhan Tuhan mau kita mengasihi dia tadi saya sampaikan juga yang Tuhan tunggu-tunggu hari ini kenapa kita harus menyembah dia penyembahan itu adalah sebuah representasi ekspresi kita untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan tetapi tidak hanya lewat penyembahan namun juga lewat kehidupan kita keseharian kita dalam keseharian kita itu harus dibarengi saudara karena terkadang kalau kita melayani ya kita di gerica masih bisa kita tutupi semuanya saudara namun satu hal yang Tuhan cari hari ini hati yang dekat dengan dia hati yang tulus melayani dia amin saudara bukan karena ada apanya kita melayani Tuhan kita melayani Tuhan kenapa kita tahu bahwa dia telah mengampuni dosa kita amin saudara walaupun hari ini apa yang kita doakan mungkin belum semua dicawab oleh Tuhan itu bukan urusan kita saudara urusan kita adalah membuka hati kita untuk semakin mencintai Tuhan kenapa karena kita hidup hari ini karena Tuhan amin saudara kan itu mari tinggalkan dosa kita ambil keputusan meninggalkan dosa sebentar lagi tahun ini kita akan tinggalkan dan hari ini lewat ibadah ini ambil keputusan keputusan yuk kita tinggalkan dosa ya mari kita bangun hubungan yang indah satu dengan yang lain dimulai dari mana saudara nah saudara saya mau lebih spesifik mengkhususkan mari kita mulai dari keluarga kita suami mengasihi istri istri tunduk hormat kepada suami anak-anak menghormati orang tua amin saudara karena kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 kalepos katanya masa yang sukar pemberontakan ada di mana-mana dan pemberontakan itu bukan hanya di luar sana bukan yang kita lihat perang antara negara ini dan negara itu yang sedang berkecamu seran tidak anak-anak kecil saja sekarang memberontak sama orang tua ini keadaan akhir jaman saudara ya anak-anak melawan kepada orang tua ini keadaan karena itu di tahun ini saudara mari kita tinggalkan semuanya jungkir balik pun kita di dunia ini kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita kita tidak akan bisa diberkati katakan amin karena firman Tuhan berkata hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu di tanah ini kita berpangkat berkedudukan di tanah ini kita punya emas kita pakai emas di tanah ini kita bisa makan semua dari tanah dan kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita bayangkan saudara Tuhan akan ubah tanah itu Tuhan akan menjadikan tanah menjadi besi dan tembaga bagi kita karena itu saudara malam ini kita mulai mari dari keluarga demi keluarga saya terkadang memperhatikan saudara kita orang Batak dan orang nias hampir sama akhir tahun tadi saya ngobrol-ngobrol ada anak muda tadi dia bilang begini oh di daerah ini emang itu setiap tahunnya kalau keluarganya ada di Jakarta gak sanggup dia ongkos satu keluarga pulang itu dibiayai satu kampung wow dibiayai dibantu perongkosan untuk kembali itu sudah sebuah kebiasaan di daerah itu nah saya lihat dan saya amati saya dengar bahwa nanti sebentar perpisahan tahun nanti satu persatu itu sampai pagi minta maaf minta maaf minta maaf minta maaf dibuka semua unik-unik dibuka dibuka semua tapi Bapak Ibu saya mau tanya begini itu baik sangat-sangat baik tapi banyak hal yang saya lihat ternyata hanya kejadian itu damai-berdamai itu hanya pada waktu perpisahan tahun itu seminggu dua minggu ke depan kembali lagi berantem lagi gak cocok lagi diam-diaman lagi sudah ya itu itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan nah malam ini Tuhan bilang begini bukan hanya di malam itu ya tanggalkan ditinggalkan sudah terjadi sebuah perubahan sudah atau perubahan perubahan dia berubah wujud dari merah jadi putih dan dia putih tidak kembali menjadi merah nah itu yang Tuhan mau hari ini kita berbalik kita tinggalkan kehidupan kita yang lama kita menuju pada kehidupan yang baru sesuai dengan tahun yang baru yang akan kita masuki amin saudara diantara kita jemaat mungkin satu dengan yang lain ada kekurang cocokan ada perselisihan saudara satu dengan yang lain mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain gak ada di gereja pun gak pernah kita lihat ada malaikat di gereja saudara di dalam roh kita saudara kita bisa merasakan ada malaikat tapi kalau kita berharap semua manusia jadi malaikat gak akan mungkin saudara amin saudara amin kita akan kecewa amin karena itu malam ini saudara banyak kekurangan kita malam ini kita tanggalkan semua jangan ada lagi sebentar lagi pukul 00 maka semua tertinggal semuanya amin saudara ya jemaat pertetangga suami istri yuk mulai ambil keputusan keputusan dalam kehidupan rumah tanggamu tinggalkan tinggalkan semua kalau kita masih ambil itu kita akan kelelahan kita akan jungkir balik capek sendiri saudara kenapa karena itu akan menjadi penghalang untuk Tuhan membuka pintu berkatnya di tahun 2024 ini karena Yesaya 59 ayat 1-2 bukan kurang panjang tangannya menolong mendengar doa kita tapi karena semuanya dosa yang masih melilit kita ya jadi kita gak perlu bilang Tuhan kenapa aku memang nasibku dari dulu dari dulu ini tidak kita yang mengubah nasib kita caranya bagaimana keputusan kita meninggalkan dosa keputusan kita untuk semakin mengasihi Tuhan katakan amin nah berikutnya saudara masih di ayat yang kesatu yaitu dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita hal yang kedua yang harus kita lakukan saudara setelah kita menenggalkan dosa yang merintangi itu maka kita rontokkan dia runtuhkan dia dan yang kedua mari kita berlomba hidup ini perlombaan hidup ini perlombaan siapa yang mengikuti rambu-rambu peraturan semua dalam permainan perlombaan itu maka dia akan selamat dan akan sampai ke garis finis sama seperti pelari seorang pelari ketika dia tidak mematuhi aturan-aturan rambu-rambu di dalam perlombaan tentunya dia tidak akan bisa sampai di garis finis dia tidak akan bisa menyelesaikan walaupun lebih cepat dia berlari tapi kalau dia melanggar rambu-rambu sudah apa yang terjadi dia akan tertinggal amin sudah di hadapan kita 2024 panjang 365 hari kalau enggak saya enggak salah itu adalah perlombaan kita untuk meraih anugerah Tuhan perlombaan kita untuk meraih berkat-berkat Tuhan bagi kita amin sudah hidup kita kekristianan kita hari ini saudara ada yang seperti ini perlombaan yang kita ada hari ini bukan perlombaan seperti cabut undian cabut undian nasib-nasiban tidak seperti itu tapi kehidupan kemenangan kita sebagai orang kristen hari ini itu ditentukan oleh kemampuan kita yang mematuhi aturan-aturan melatih diri kita sebagai seorang olahragawan kalau kita seorang petinju atau karate kita akan melatih diri kita untuk menjadi seorang yang terbaik supaya waktu nanti perlombaan maka kita saudara kita meraih kemenangan amin sudah hidup kita ini dunia ini adalah tempat perlombaan dan setiap hari setiap kita buka mata maka perlombaan itu ada di sekeliling kita buka mata perlombaan itu ada bagi kita perlombaan iman amin amin sudah kan itu saudara yang kasih Tuhan nah mari kita tingkatkan level rohani kita mari kita ikuti semua rambu-rambu berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwejibkan kepada kita di dalam perlombaan iman kita membutuhkan ketekunan Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang tekun amin saudara ya Tuhan tidak hanya mau kita menjadi orang Kristen yang meminta-minta sama Tuhan Tuhan berikan aku ini Tuhan berikan aku ini Tuhan berikan aku ini tidak seperti itu tapi Tuhan mau kita bertekun di dalam doa dalam iman dalam pelayanan kita dalam cinta dalam kasih kita kepada Tuhan saya yakin firman Tuhan upah kita itu dari sorga gak perlu kita hitung satu Tuhan aku sudah buat ini dua Tuhan aku buat ini tidak Tuhan pasti jawab saatnya Tuhan bilangin nah terima 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 pasti dikasih oleh Tuhan dan Tuhan kita sembah hari ini Tuhan gak pernah bohong dia Allah yang setia amin karena dalam setiap perjanjiannya Tuhan itu bersumpah di sana untuk melakukannya amin saudara dan yang terakhir saudara ayatnya yang kedua dikatakan di sana marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman yang membawa iman kita kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan tisu kacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah dan yang ketiga biarlah tetap mata kita tertuju kepada Yesus Yesus menjadi barometer kita Yesus menjadi fokus kita Yesus itu menjadi apa gaya hidup kita amin karena dari semula kita telah diciptakan serupa segambar dengan dia pada waktu itu manusia pertama merusak gambar diri Allah rusak namun Tuhan tidak mau mengembaikan citra diri gambar rupa imagode yang ada dalam diri manusia yang diciptakan itu rusak maka dia turun dari tahtanya dari sorga dia mengambil rupa sebagai manusia dia rela menjalani kehinaan untuk apa mengembalikan itu wujud kita gambar diri kita supaya apa Tuhan sangat rindu kita itu tetap serupa segambar dengan dia keserupaan kesegambaran dengan Tuhan bukan berbicara mata yang dua hidung yang satu tapi itu berbicara kualitas iman karakter daripada Allah itu ada dalam hidup kita doa saya masuk 2024 ini maka setiap kita jemaat yang hadir hari ini orang akan melihat kita karakter Kristus itu ada dalam diri kita orang akan melihat kita oh benar itu orang Kristen sudah tahu apa itu Kristen pengikut Kristus bukan hanya pengikut Kristus seperti Kristus seperti Kristus bukan KWKWnya bukan fotokopinya tapi asli Kristus apanya yaitu karakter kualitas kehidupannya amin saudara hari ini mari kita tanggalkan semua dosa dosa yang melukai hati kita dosa yang sedang terlilit dalam hati kita mari kita lepas ada dosa yang mungkin nampak yang diketahui oleh orang-orang sekeliling kita tapi ada dosa yang tersembunyi yang terus kita pendam dalam hati kita ada sakit ada luka di hati kita lepaskan bebaskan dirimu di sana Yesus datang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi semua gereja di Indonesia mengangkat tema ini kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi ini adalah lagu para malaikat ternyata yang Tuhan inginkan di bumi ini adalah damai sejahtera di bumi dan saudara damai sejahtera itu tidak bisa diciptakan oleh orang lain tidak bisa diciptakan oleh banyaknya emas, harta, benda tidak damai sejahtera itu diciptakan oleh hati kita sendiri ketika kita mau membuka hati kita untuk berdamai ketika membuka hati kita meninggalkan dosa dan kita mau hidup dengan mata yang tertuju mengambil keserupaan dengan wujud daripada Kristus amin saudara tidak ada kata yang terlambat saudara 2023 tidak akan pernah kembali tahun depan hari ini jangan sampai kita menyesal karena waktu itu tidak akan pernah kembali kenangan juga tidak akan pernah kembali hari ini adalah keputusannya tinggal beberapa menit lagi 2023 tidak akan pernah kembali dosa kesakitan apa yang kau alami tahun ini ini waktunya tinggalkan supaya apa saudara karena waktu engkau masuk 2024 engkau mengendarai kendaraanmu tapi matamu masih melihat di belakang saudara maka apa yang terjadi anda akan mengalami kecelakaan amin kaca spion itu baik di dalam kendaraan kalau mobil ada di atas ada kiri kanan ya kita bisa lihat ke belakang tapi kalau terus kita hanya melihat ke belakang kaca spion saudara perhatikan tiba-tiba ada kendaraan di depan kita ada yang menyalip itu kita bisa menabrak orang menabrak kendaraan lain atau kita jatuh ke jurang karena itu tidak baik kita harus melihat ke belakang hari ini mata kita harus tertuju pada Yesus tertuju ke depan ada pengharapan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita kita akan amin karena itu saudara ini waktunya hari ini karena kalau bapak ibu masih bawa hati yang lama itu masuk 2024 maka saya percaya di 2004 akan seperti tidak ada apa-apa maka dia akan seperti virus yang akan terus berkembang kalau dia tadinya satu titik saja maka dia akan menjadi lebih banyak ribuan bahkan jutaan virus terus akan memenuhi kehidupan kita dan itu tidak baik bagi iman kita karena yang Tuhan cari di dunia ini adalah orang yang memiliki iman kepada Yesus saya katakan amin hari ini saudara seperti kata anak ya pujian tadi anak nalilu saudara anak yang hilang dia sudah menyakiti hati orang tuanya dia sudah habiskan semua kekayaan orang tuanya tapi apa yang terjadi waktu dia sadar dia ambil keputusan dia tinggalkan dia bilang aku kembali ke rumahku bapakku ada di sana saudara apakah bapaknya ketika melihat dia menolak dia atau menghukum dia tidak saudara bapaknya senang menerima menyambut dia amin saudara yang Tuhan tunggu hari ini keputusan kita untuk meninggalkan kehidupan yang lama apapun kita apapun keadaan kita Tuhan akan tetap menyambut kita amin saudara amin itu bangkit berdiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati